Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PKS dimanapun berada Kita berada di kajian muslimah di bulan Ramadan Saya Ika Maya Muftiani, emaknya UMKM Kali ini saya akan menyampaikan tentang dihalalin yuk produk UMKM Kenapa sih kita perlu menghalalkan produk kita Dan apa sih manfaatnya untuk kehalalan produk kita Oke, saya mulai dulu dengan sebuah ayat Al-Quran Yang itu menjadi pedoman hidup kita A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu Sahabat PKS dan para pelaku usaha PKS Di sini di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik Sehingga kemudian bagi para pelaku usaha kuliner Makanan dan minuman dibutuhkan ya Sebuah sebuah kepentingan untuk menghalalkan produknya Nah, mengapa sih produk halal itu penting Yang pertama adalah dari ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan Di surat Al-Baqarah 168 Menjadikan pribadi kita pribadi yang baik Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam menjauhi maksiat Dan itu adalah ciri dari seorang muslim Begitu juga sobat para pelaku usaha Yang saat ini sedang menonton kajian muslimah PKS Jakarta Timur Dengan mengetahui pentingnya kehalalan produk kita Menjadikan pribadi kita yang baik Itu yang pertama Yang kedua adalah setiap muslim wajib mengkonsumsi produk yang halal Sehingga sobat PKS para penjual makanan dan minuman Menjadi bagian sebuah ibadah Dimana memberikan, mensajikan produk-produk yang halal Yang ketiga sobat PKS bagaimana adanya sebuah kepedulian dari konsumen atau Customer awareness terkait produk halal yang semakin meningkat Dan halal menjadi sebuah isu global di dunia ini Sahabat PKS Customer awareness ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang muslim Atau warga negara Indonesia yang muslim Sebuah perbincangan ringan Atau kemudian ratingnya like-nya banyak Bintangnya tinggi Seperti itu Tetapi ternyata bukan hanya itu Dia sampaikan begini Walaupun saya non-muslim Saya memilih produk makanan yang udah tersertifikasi halal Loh memang kenapa Kan bisa bebas Kalau kakak memilih produk yang lain Dia sampaikan gini Kalau saya memilih produk yang sudah tersertifikasi halal Artinya makanan minuman itu Diproses bukan hanya tentang bersihnya Tentang hanya tentang enaknya Bukan hanya tentang enaknya Tetapi selain bersih dan enak Bahan-bahan yang dipilihnya adalah Bahan yang terpilih Ternyata mereka Ternyata sahabat-sahabat kita yang lain Itu memilih Memilih makanan minuman yang sudah tersertifikasi halal Oke Itu hal yang perlu kita perhatikan Semakin meningkatnya Sebuah kepedulian dari konsumen Untuk memilih produk yang halal Nah Berikutnya adalah Kenapa sih pentingnya Halal itu Ya Di dalam undang-undang Jaminan produk halal Dan produk hukum Yang sekarang sudah diturunkan Sudah diwajibkan Itu sudah mewajibkan Seluruh produk yang ada di Indonesia Yang beredar Tersertifikasi halal Kalau dulu nih Itu masih pilihan Silahkan Boleh memproses sertifikasi halal Itu lebih baik Tapi kalau sekarang Itu sudah menjadi mandatory Atau sudah menjadi sebuah kewajiban Seluruh produk Makanan Minuman Kosmetik Obat-obatan Itu Memiliki Sertifikasi halal Nah Gimana Tertarik untuk Melanjutkan Perizinan sertifikasi halal Kebutuhan Pasar halal di Indonesia Itu sangat Tinggi Begitu juga Di dunia Dimana populasi muslim di dunia itu Hampir 29 Hampir mendekati 30% Adalah populasi muslim Yang dimana Di dunia Kalau kita Pergi ke luar negeri Di negara-negara Di luar Indonesia Itu sudah banyak sekali Outlet-outlet Toko-toko Restoran-restoran Ataupun pariwisata-pariwisata Yang Memiliki pilihan Halal Oke Nah Kemudian Populasi muslim di Indonesia Yang 87% Itu pun Juga Menjadikan Daya tarik Bagi Produsen-produsen Non muslim Untuk Melakukan Sertifikasi halal Nah Apalagi kita Ya Seorang muslim Yang sedang berbisnis Yang sedang Berusaha Yang berdagang Memiliki produk makanan Minuman Kosmetika Ataupun obat-obatan Kita pun Juga Semangat dong Untuk Melakukan Sertifikasi halal Kemudian Permintaan pasar Yang Semakin tinggi Semakin besar Dari produk-produk Yang halal Halal ini Sudah menjadi Sebuah Kehidupan Menjadi Sebuah Ekosistem Maka Tren halal Di Indonesia Juga di dunia Semakin Meluas Sebenarnya Produk halal itu Sudah banyak Ya Kenapa sih Mesti perlu Sertifikasi halal Jadi Sesuatu yang halal Itu sudah jelas Sesuatu yang haram Sudah jelas Yang Yang dilarang Sudah jelas Nah Disini Ada sesuatu nih Yang Menjadi Samar-samar Atau menjadi Tidak jelas Contohnya Misal Yang namanya Sayuran Buah-buahan Sudah halal Tentu ya Tetapi Kalau misalnya Dia diolah Sayuran Buah-buahnya Diolah Diberikan Tambahan-tambahan Seperti Diberi garam Diberi cuka Atau kemudian Tambahan-tambahan Yang lain Menjadi Sebuah produk Kuliner Olahan Maka Bahan-bahan Tambahan Itulah Yang Harus kita perhatikan Apakah Halal Atau tidak Dan disinilah Area dari Sertifikasi Halal Bagaimana Banyak sekali Beredar Produk-produk Makanan Minuman Produk-produk Olahan Yang bukan Alami Itu Berisi Bahan-bahan Tambahan Oke Selain itu Kita Memperhatikan Kehalalan Kita Memperhatikan Yang toyip Atau Hal yang baik Hal yang suci Hal yang bersih Sehingga Kemudian Lezat dinikmati Sehat pada Badan kita Nah Produk halal Pastinya Terbebas dari Kotoran Dan najis ya Sehingga Hasil Produknya Itu menjadi Berkualitas Halal Dan toyip Oke Sahabat PKS Menarik Untuk Melanjutkan Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Produknya Dengan Sertifikasi Halal Mudah-mudahan Semakin Menambah Kepercayaan Konsumen Dan Meningkat Bisnisnya Saya Ika Maya Muftiani Maknya UMKM Sukses Berkah Berkelimpahan Bangun UMKM Sukseskan Tingkatkan Ekonomi keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sertifikasi Sertifikasi